Intro Saat pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto berpidato tentang pentingnya keteladanan pemimpin keberanian dan kesabaran untuk membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin bukan seperti burung unta yang bersembunyi saat ada masalah dan yang selalu ditekankan adalah pentingnya para elit untuk bersatu pada saat saya bersiaran ini hari Kamis 24 Oktober Presiden Subianto menggembleng para menteri dan wakil menteri di daerah Magelang yaitu seputaran Akmil di Lembah Tidar apa yang sebenarnya ingin dijadikan Presiden ke-8 Pak Prabowo untuk menjadi gemblengan bagi para menteri dan wakil menteri malam hari ini Rosy mengundang Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Mulut selamat malam Prof selamat malam Mbak Rosy terima kasih sudah di Rosy terima kasih diundang sehat Mbak sehat alhamdulillah Prof kita masuk dulu karena hari ini hari Kamis 24 Oktober seperti yang tadi saya katakan para menteri dan wakil menteri ke Lembah Tidar untuk digembleng sesungguhnya Presiden Prabowo itu sudah mengatakan mengapa dipilih Lembah Tidar karena satu kawasan ini menceritakan tentang perjuangan patriotisme heroisme dan cinta tanah air apa relevansinya ini untuk menjadi bekal bagi para menteri dan wakil menteri iya saya kira Pak Presiden kita Pak Prabowo itu kalau lihat dari pidato-pidatonya atau yang diucapan itu banyak menekankan satu masalah loyalitas loyalitas ini nilai yang utama ada berapa nilai nanti yang ditekankan Pak Presiden kita itu loyal ke atasan loyal ke bangsa loyal ke negara nah itu setali pengertian mungkin dengan patriotisme cinta negara dan itu dan itu adalah nilai yang ditangkap oleh Presiden Prabowo sebagai nilai yang penting nilai yang penting yang didapat menjadi seorang prajurit betul karena prajurit itu nilai-nilainya loyal itu penting ya kedua tangguh pantang menyerah terus biasanya satu lagi apa tangguh ulet pantang menyerah berjuang sampai berjuang sampai tidak penghabisan dokter ini Pak Juru lebih baik mati berdarah-darah di latihan daripada mati di apa di perperangan sebelum musuh takluk pantang mundur kan begitu kan nilai-nilai kejuangan nah ini yang ingin ditekankan oleh Pak Prabowo bahwa menteri-menteri saya mungkin dulu mungkin belum sempat pernah ikut latihan militer kita tidak tahu tiga hari ini sebenarnya apa tapi tempatnya itu adalah tempat latihan militer kita tahu disitu lembah tidar itu adalah pusat pengembelangan prajurit bagaimana Prof menjawab Anda seorang psikolog yang juga ikut mengakses banyak SDM bagaimana Anda menjawab kekhawatiran banyak orang waduh atau mungkin juga kecemasan dalam hati para menteri wamen yang aduh ini mendapat pelatihan cara-cara militaristik bagaimana Anda menjawab kecemasan atau kegerugian ini kita belum dapat banyak bocoran tentang apa tiga hari itu akan dilakukan betul aktivitas maksud saya kalau saya baca-baca katanya semacam team building kalau dalam team building kan nanti ada simulasi ini biasa gak bagi Anda seorang psikolog untuk mengakses biasa jadi salah satu cara psikolog untuk mengakses keperibadian orang untuk tahu watak karakter orang kita berikan kasus lewat permainan lewat aktivitas apa yang disebut dengan experiential learning jadi orang belajar lewat pengalaman nyata lewat aktivitas tapi sekaligus dengan tantangan dengan macam-macam cara kan kita orang harus bereaksi dalam situasi itu nah kita bisa observe sebenarnya watak dan karakternya nah saya gak tahu apakah itu tujuan Pak Prabowo juga diam-diam dia menempatkan orang-orang untuk melihat masing-masing menteri wakil menteri setelah itu diberi kasus diberi aktivitas setelah itu namanya group dynamic kalau dalam psikologi karena itu memang bisa menunjukkan karakter atau watak seseorang pada saat outbound activity itu namanya outbound activities itu ada yang menamakan group dynamic dinamika kelompok orang harus berinteraksi dalam kelompok dan orang diberi tantangan orang harus macam-macam keterampilan yang harus kelihatan dalam grup dynamic itu mungkin nanti kelihatan apa they're safe kelihatan lagi kemampuan orang handling conflict kelihatan kemampuan direct orang dan macam-macam kemampuan yang bisa diamati sekaligus juga watak watak orang mana orang cepat menyerah mana orang yang mau menang sendiri kan itu bisa kelihatan saya tidak tahu ini tiga hari ini menunya apa sebenarnya hanya saja memang ini yang pertama selama sejarah sejarah Republik Indonesia Republik Indonesia baru pertama biasanya kan tidak ada bahkan pembekal yang seperti hambalan kemarin kan juga yang pertama seingat saya karena selama selama ini selalu orang berasumsi menteri itu adalah primus inter pares yang dipilih orang-orang yang cakep di bidangnya seperti pengertian zakin kabinet itu orang-orang yang sudah teruji ya sudah tidak usah dikasih pembekalan misalnya begitu ya nanti cukup nanti pembekalan itu arahan ketika rapat kabinet paripurna misalnya tapi kan tradisi ini oleh Pak Prabowo dirubah ini dirubah kan kita sudah lihat kemarin ada pembekalan di Hambalang gitu mendatangkan beberapa pakar gitu ya orang disuruh jadi apapun bukan apapun jadi setiap metode pembekalan seorang presiden ke para menteri apa yang dilakukan Prabowo ini adalah pertama kali sepanjang sejarah saya hanya membayangkan begini Prof bahwa 6 bulan kabinet akan dievaluasi dan rasanya jarang kalau dalam 5 tahun itu tidak ada risafel kalau pelatihan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat dan assessment yang cukup rumit itu mungkin yang merisafel atau pengganti akan lebih beruntung jadi gak usah harus ke Magelang atau siapapun yang menggantikan tetap harus ke Akmil harus tetap ke Lembah Tidar saya tidak tahu ya maksudnya kan itu Pak Presiden sendiri yang tahu persis apa yang dia ingin ketika membawa orang ke Lembah Tidar ini tapi apakah ini semacam reminding again gitu loh mengingatkan kita dan tidak hanya menteri kita semua bahwa bangsa ini dibangun dipertahankan dengan semangat kejuangan itu kan dokterin militer begitu semangat kejuangan itu bermula dari Lembah Tidar mungkin selama ini kita sudah mulai melupakan nilai-nilai itu mungkin ya dan sekarang saatnya reminding mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai ini penting dan kita mulai dari menteri tadi yang baru dikatakan bangsa ini bangsa yang tuataknya adalah partonase jadi dia melihat ke atas jadi kalau kepalanya busuk bawah juga busuk kan gitu itu yang juga diucapkan di depan MPR pada saat pelatih mengatakan menteri kalian hati-hati kalian orang yang saya pilih orang terbaik kalian harus menjadi eksemplar kalau dalam bahasa leadership itu eksemplar yang penting dan kalian akan menjadi sorotan apa-apa yang kalian tampilkan termasuk juga nilai-nilai yang kalian anut tolong diluruskan dulu kira-kira begitu lah dan sekarang kita mulai lagi from the beginning bangsa ini dimulai perjuangan dari kan beliau mengutip apa penggeri di Ponegoro gitu kalau gak salah saya itu dipidatonya kan memulai dari lembah tidar disini nilai-nilai kejuangan itu dibangkitkan lagi Prof kita akan dengar lengkap lebih lengkap apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengapa lembah tidar menjadi pilihannya ini dia saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim untuk itu dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang Jawa Tengah di kawasan Akademi Militer daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran di Ponegoro di antara lima gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian tradisi heroisme tradisi cinta tanah air persis seperti tadi yang Prof katakan heroisme cinta tanah air patriotisme bermula dari lembah tidak bagaimana ini supaya tidak disalahpahami bagi mereka yang mungkin merasa bahwa cara-cara yang dipraktekan ini lebih mengarah kepada militaristik bukan tentang penanaman nilai kesatria cinta tanah air dan bangsa bagaimana menjawab keraguan atau kesalahpahaman ini ya saya kira kan ketakutan kita terhadap militaristik itu sebenarnya kan domainnya beda ya yang kita kritik misalnya dulu militaristik ketika cara-cara militer itu masuk kepada bukan wilayahnya itu yang kita keluhkan dulu jadi karena militer itu fungsinya kan adalah perang yang pertama perang itu punya doktrin menaklukkan menyelesaikan masalah dengan cara penaklukkan power oriented kalau kill or to be killed kan itu pilihannya apa enforcing power gitu dan dan itu kalau ditempatkan di wilayah sipil dimana orang harus bernegosiasi orang harus bisa mencapai kesepakatan tidak dengan adu forces gitu nah disitu militaristik jadi masalah tapi misalnya yang kita maksud Pak Perjian sekarang bahwa dia ingin mengingatkan kita lagi bahwa satu profesi yang didoktrin untuk loyal sepenuh hati sampai sampai ke dalam tulang-tulang sum-sum darah pada negara itu tentara prajurit loyal disiplin ya tidak pantang menyerah heroisme dan kerja all out untuk membela negara itu sebenarnya pengertian militarisme yang bisa diadopsi oleh sipil gitu loh tapi bukan berarti misalnya penggunaan kekerasan gitu ya cara-cara militaristik yang tidak pada tempatnya itu memang kita harus kritik keras gitu loh karena ini kalau kita melihat pembekalan di akmil di lembah tidar menurut Anda ini adalah sebatas pembekalan untuk menggembleng mental dan loyalitas pada tugas mengabdi pada negara dan menjalankan panggilan sejarah lihat secara eksplisit dari pengantar Pak Presiden Pak Waktur Batu Pembukaan Rapat Paripurna itu kan saya ingin kita membangun soliditas yang kuat saya tidak ingin Anda punya semangat yang lembek tugas kita ke depan besar ya saya punya mimpi-mimpi besar untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa besar dan saya perlu orang-orang yang tangguh menarik yang dikatakan oleh Prof. Hamdi Muluk kita tidak tahu bahwa Presiden menempatkan orang-orang di sana selama 3 hari ini mereka yang tinggal di tenda outbound activities itu ada yang memperhatikan satu per satu bila memang memungkinkan dan seperti tadi Prof. Hamdi Muluk katakan sebagai seorang psikolog ketika sudah berada dalam kebersamaan di alam maka akan kelihatan watak aslinya biasanya ada ada aktivitas aktivitas memancing itu keluar nanti dibikin konflik dibikin aktivitas yang itu namanya group dynamic saya tidak tahu saya tidak tahu persisnya apa nanti yang terjadi di situ kami kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beri kembali beri kembali ke orang yang yang mau mengambil terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati